Sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe Oke guys, di konten youtube gue yang sekarang, gue bahkan nge-prank Loli Gue pro-pro selingkuh sama cewek Karena kan Loli tuh orangnya curigaan Terus sering banget cemburu Nah, yang paling-paling sih curiga, gak jelas gitu Sering banget curiganya, parah Nah, gue pengen nge-prank dia Nah, kalian harus lihat reaksinya dia gimana Tapi ini gak ada settingan sama sekali Ini bener-bener gue prank dia Gue taruh handphone-nya di meja, dibalik kartu Apa ya, vas bunga, dibalik vas bunga Jadi dia gak sadar kalau ini nge-record, oke Yuk kita lihat Tapi gue ganti dulu ke kamera belakang Supaya dia gak tau kalau kita lagi nge-record, oke Nah, sekarang udah pake kamera belakang Yuk, kita lihat ya reaksi istri gue ya Gue udah tau bakalan gimana gue naruh handphone ini Supaya Loli gak ngeliat Nih, deh, dimana deh? Tuh dari Anto Hah? Di sini Di sini Ini kamu, kamu tadi yang naruh di sini Ini biasa langsung Si Loli gimana? Tuh dari keret aja Tuh dari keret Oke ini Ini si Kinan nangis nih Itu susunya gak saya nangis Hah? Apa? Kasih untuknya Om Rian aja Ambil, ambil Ini, nih Ambil anggurnya ke sini Yuk Oke, yuk Enggak Yuk Kita main anggur Nih, kena ingin angkul Apa sih cara NXX sama sih? Aku lagi ingin berganda Bagus itu deh Halo Halo Hei Apa kabar? Enggak, enggak apa Pak Aku lagi ini, lagi sama anak-anak juga Di sini nih, Kak Enggak, anak-anak aku belum pembomong Masih pada Mawel juga Kenapa aku mau pantungin mati? Serius? Besok banget Emang suami kamu kemana? Hah? Oh enggak, enggak, enggak Aku enggak ada cara Pak Besok tergantung Ya enggak lah, aku punya anak kecil Yang pertama Yang kedua lagi COVID gini Aku males lah Bawa anak kecil ke mal-mal gitu Serem Apa yang? Hah? Teman kuliah aku Iya, enggak lah Enggak, enggak, enggak Istri aku enggak ikut Paling murus anak Iya Ayo, ayo Boleh, boleh Jam berapa? Jam 11 Yaudah, jam 11 deh Jam 11 aku berangkat dari rumah ya Emang suami kamu kemana sih? Ini Kamu apa kabar? Kamu apa kabar? Hah? Ya gitu-gitu aja Happy Anak-anak aku ada jujur-jujurnya juga Eh, yang gede kamu anakmu berapa sekarang? Satu tahun setengah? Oh Anakku dua tahun lima bulan Yang gede Yang ganteng lah Kayak bapaknya Yang kedua ya Ya kan kita follow-followan IG Kamu justru DM aku kan Tapi enggak apa-apa Sampai kamu kalau kamu DM aku Enggak masalah Kan kita intens banget Enggak, enggak Aku lagi sama anak-anak aja Aku lagi nonton Di atas Iya Eh, yaudah deh Gini Besok kamu cetak wajah Jam 10 Ketemah di mana Paling aku pernah katanya Di rumah ya Oke Iya Ikut naik ya Dadah Iya Kayaknya Oke Enggak apa-apa Enggak kok Enggak lah Enggak marah Ngapain sih aku marah-marah Emang aku ngapain Iya lah Ya Udah dulu nih Apalagi ini Nah soalnya yang nepot Nah ya Oke Good night Salam buat tenang kamu ya Bye Bye Aduh Temen kuliah aku besok ngajakin Apa namanya Ngomongin kerjaan Aku selesai nanya-nanya Suaminya mana Lah ya bukan Maksud aku kan biasanya hari Sabtu kan Dia sama suaminya Kita juga pasti kan Kalau Sabtu kan acara kuadra Terus besok mau kemana kamu Belum tau Besok dia kabarin Mau ngomongin kerjaan Terus kamu pergi Terus kita di rumah Kamu mau ikut Ayo gak apa-apa Ikut aja Cuma anak-anak gimana Anak-anak gimana Kemal loh Aku sih takut Jujur aja Kamu mau ngeralih anak-anak Kenapa kemal Kamu sekarang baru takut Kemal-anak Kamu yang ngajak Tapi kamu gak mau kan Enggak mau Tuh kemarin pas Enggak masalahnya gini ya Aku juga cuman mau menkerjaan Kerjaan apa sih Enggak dia bilang Lagi ada proyek Siapa tau aku mau jadi investor Terus Apa hubungannya ya Sama suami-suami Nanya-nanya suami-suami Kan bisa hari kerja Yang dia ngajakin akunya Terus kenapa kau gak bilang Ada istri aku juga disini Lagi nonton Bilang istrinya lagi di atas Kenapa Enggak aku bilang baju yang di atas Baju apa emang Dia ngeloundryin baju kamu Nanya-nanya baju-baju kamu Cuka aneh di alesannya tuh Suka nyambung Enggak bukannya Yang bukan Udah kamu jangan suka Nebak-nebak gitu Males Curiga-curiga gak jelas gitu Dia enggak Gini ya Yang ya Dia tadi nanya Kamu lagi ngapain Nonton Sama siapa aja Ampe Kera Ampe anak-anak Itu dari aku Iya Iya Aku sebut Cuman maksud aku Ya dia juga pasti ngerti lah Udah ada anak-anak Ya pasti ada kamu lah Gimana Yang tadi di atas itu Terus kenapa kamu boleh pergi Aku ngurus anak Besok kan hari libur Terus kamu maunya gimana Yang habisnya gak ada libur Yang aku mulai di rumah Kualiti time Sama Kera Sama Kina Kamu kan tiap hari udah kerja Terus Yang Bukan Bukan masalah Kualiti Aku besok pergi Cuman jam 11 Project project apa Kamu gak pernah cerita Aku Aku jam 11 Berangkat Jam 3 Jam 3 Hanya DMDM-an DMDM-an Tadi kamu bilang DMDM-an intense Siapa Tempuk kuliah kamu aja Aku juga gak tau siapa Kamu tau temen-temen aku Siapa aja Enggak Enggak Aku gak tau Ya maksudnya Kamu gak pernah ngenalin semua Ya kalian Satu kampus Kamu kenalin semua Temen-temen kamu Ya kan Enggak Ya tapi kan ini aku gak tau Asal usulnya siapa Yang Ini Temen aku yang Namanya Lia Si Lia ini Udah punya suami Udah punya anak terus kamu pikiran kamu apa sih dia udah punya suami udah punya anak gitu ya ya itu sama pake good night, good night ya masa mau good morning gila ya Alsan ini kamu mau gak berubah-berubah bukan ya, kamu tuh terlalu insecure kurangin deh yang rasa-rasa insecure kayak gitu gak bagus juga yang buat kamu capek insecure, gue insecure karena ya biar kamunya tuh udah kepentok ya udah ya gitu kepentok apaan? kepentok tembok, mau berapa kali lagi kamu kepentok tembok kamu tuh udah punya anak buah udahlah jangan terlalu macer sama cewek sana-sini hah? dih apalagi cewek udah beranak, bersuami bang nanti kamu didatengin sama suaminya gimana coba aja ngobrol apa kabar bro gitu ya kalau gak ada apa-apa kenapa mesti takut ya kan aku mah gak ada apa-apa jadi kalau suami mau datengin aku ya silahkan aja pake telepon-telepon, dia udah tau ini waktu kamu sama keluarga ngetis banget gila temen, telepon-telepon jam 11 cewek lagi aduh udah pikiran kamu udah kemana-mana, aku kan yang bilang cuma mau nyari kerja, apa-apa mengasih proyek, udah ya tapi aku sih cuma meresan kalo kamu jara macem-macem gimana ya aku sih ya udahlah gitu ya yang penting kamu sadar aja kamu udah punya buah terus anak kamu cewek lagi masa gak ada perubahan sih ya iya 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 aku gak rasanya berubah ya tapi kamu ngelengargain aku ya udah aku setre-trek gitu, ah ada anak-anak gimana sih ya enak tapi kamu ngelengargain aku, kapan cuma kamu pernah ngelargain aku sekarang walaupun aku selalu cewek gini aja di depan aku coba kalo misalnya posisinya dibalik aku yang kayak gitu, kamu gimana? aku ke atas, ke kamar lu yakin? daripada gak dengerin omongan kamu sama orang lain yang gak jelas makin aku tidur lu yakin? iyalah ngapain? makanya udah ya kalo masalah kerjaan-kerjaan gini mah urusan aku, kamu jaga anak, kita bagi-bagi tugas aku laki-laki iya kamu kerjaan-kerjaan apa? kerjaan happy happy di luar aku nangun anak di rumah gitu, bebas emang kamu mikir aku gak capek kerja? ya capek lah ya terus ngapain hari Sabtu ditambahin kerja juga kenapa gak capek hari Sabtu? hari Sabtu juga kamu jam 10 biasanya masih tidur ini semangat banget kayaknya biasa karena aku tungguin aja dia ngajakin aku bisnis bisnis apa sih? dia banyak ya proyek yang bagus-bagus proyek dia iya apaan proyek dia bagus-bagus aja dia kontraktor, kontraktor besar di Jakarta yaudah cuman gitu doang udah ah ya malasan ribet gitu doang orang cuma bekerjaan doang jadi ribet ya enggak cuma tuh siapanya itu kan aku gak tau itu siapa sekarang kalau posisinya dibalik gimana coba? udah ya yang stop ya aku gak mau berantem sumpah males ya gak penting ya tapi kamu juga gak pernah ngertiin aku udah ya stop ya ya kamu berarti ini yang ngatur aku kalau nama dia itu don't play with drama ya siang ini saya pengen drama stop kalau misalnya posisinya dibalik gimana coba? apa kamu? apa kamu? kenapa lagi? kenapa lagi? kenapa lagi siang? udah lah yang ini si kakak bawa dulu deh kakak bawa kakak bawa aduh apalagi siang nyuruh-nyuruh bawa kakak kakak nggak kakak mau dibawa kemana? gak akan mau dia jadi lagi main main di tendanya ya kak katanya dia jawab Omriana kak sama Omriana yuk main di tendanya yuk kakak di situ tuh itu gak lihat kak sama Omrian oaton main di tendanya tuh sama adik Kinan nama adikinan ini bunda mau ini nih kamu cerama kak kaya kak harus merah menghargai perasaan aku aku tuh istri kamu gak bisa kamu semenang-menang mau kamu mau keluar sama cewek kayak gini-gini aku mah bodo amat ya kamu mau kemana di luar cuma kamu tuh harus mikir lah kamu tuh nganak satu cewek ya kan enggak enggak tunggu 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 ini kamu tuh korelasinya kemana sih kayak selingkuh ya kalau selingkuh yang ya kamu ngomong gini-gini kayaknya terkesan aku selingkuh kamu curiga sama aku ya iyalah kalau aku siapa yang nelfon segini coba cewek ngajakin besok jam 11 pagi udah keluar kamu nanya-nanya suami gini kalau aku mau selingkuh aku main bersih gak mungkin nyuruh cewek malem-malem melakon aku ya dan cewek juga pasti tau lah ya terus kamu nanya-nanya suami ya iseng aja nanya iseng 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 gimana iseng nanya-nanya suami orang udah tau tau orang punya anak gimana nggak minta apa-apa kok cuma minta hargain gitu loh ini ada istri kamu gitu udah ya udah ya udah ya udah ya tapi nggak mau ya kamu nggak pernah ngarguin aku emang aku robot apa aku kan juga punya hati enak aja menanyain hari sabtu kemudian udah tau keras sama Sinan jarang kamu nya ngantor sekalunya weekend namanya mau nangkai apa nama istri orang lagi kan gila pikiran kamu terlalu ngawur sih betul aku ngawur ngawur kalau khususnya dibalik gimana emang ada tuh kamu kan marah-marah ngaku capek ih enggak sekarang sekarang gini ya selama kita nikah ya emang kamu pernah ngeliat aku selingkuh enggak kan udahlah yang masa lalu kalau masa lalu ngeliat sih enggak cuma udah tau masa lalu mungkin kamu tahu masa lalu aku nakal dulunya kan ya udah stop dong kamu udah bikin yang kedua ngapin lagi misi ngomong-ngomong ya makanya karena kamu tahu masa lalu aku nakal jadi kamu terus jadi kamu terus stigma kamu tentang aku tuh nakal-nakal terus karena nggak ada perubahan aduh nangis lagi ya enggak ayah Enggak lucu ya beneran itu aku yang ga lucu udah 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 ya sudah lucu banget Nih, sebentar ya, boleh ya? Lihat tuh ya, matanya ya, matanya ya, nih, nih, aku lagi bikin Youtube, nih ngeprank kamu, ngeprank apaan? Nih, aku pengen lihat seberapa cemburunya kamu, nih, hah? Kok gitu sih? Kita tetep aja, ngomong-ngomong, ah, pengen ide-nya, ngomong banget, ini kamu. Tadi tuh aku kayak mainin sound gitu loh, yang kayak gini, nih, nih, supaya kamu tahu nih ya, aku nggak selingkuh nih ya, nih, nih, lihat nih, hmm, nih, tuh, tuh, nih, tuh. Oh, aku telepon, pura-puranya, gitu. Kamu juga udah tahu lagi, aku di prank. Aku yang nyetingin, ini, tempatnya di situ. Deh, serian yang nyetingin tempatnya di situ. Tapi ini bisa jadi pelajaran juga buat yang nonton. Jika orang tua ingin berdebat, silahkan, tapi jangan di depan anak. Tadi contoh yang baik, Loli. Deh, tolong bawa anaknya, gitu. Ya udah, nggak usah dipikirin, woy. Kena prank lagi. Eh, Jumat tuh kapan sih? Ya, ini balesan yang itu, ya. Oke. Oke, guys, thank you for watching ya, guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi yang belum subscribe YouTube kita. Biarin, ini lucu, oke? Bye, guys. Sampai jumpa di video. Bye, guys. Biarin,と思います. Bye, guys. Bye, guys. Bye. 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 Terima kasih.